R. Sopir truk Tronton mengungkap kronologi kecelakaan di Exit Tol, Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Sebelum insiden nahas itu terjadi, dirinya hendak menyalip sebuah bus. Pengakuan R. disampaikan oleh Kapolres Semarang, AKBP Ahmad Okamahendra. Dikatakan R. truk yang dikendarai olehnya awalnya tak mengalami masalah. Bahkan, masih berfungsi dengan baik. Sebelum sampai di lokasi kejadian, R. mengaku dirinya berniat mendahului bus. Saat itulah truk mengalami remblong. Saat itu tidak ada masalah, semua fungsi berjalan baik. Namun sebelum sampai di lokasi kecelakaan, sopir truk berniat mendahului bus. Saat itu, truk mulai mengalami remblong hingga mengalami kecelakaan di Simpang Exit Tol, Bawen, ujarnya. R. sendiri sudah membunyikan klakson panjang sebagai tanda peringatan. Namun nahas, kecelakaan tak bisa terhindarkan hingga truk tronton itu menabrak sejumlah kendaraan. Kecelakaan semakin parah lantaran saat kejadian, sejumlah kendaraan berhenti di lampu merah pertigaan. Saat ini, Ahmad menyebut R. masih diperiksa di unit Laka Ambarawa. Status R. akan ditentukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara. Dia masih dimintai keterangan, nanti segera kita gelar kasus ini untuk penetapan status, kata Ahmad. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!